Hai, apa kabar? Kali ini aku sedang bersama dengan mas-mas travel yang sangat susah dihubungi Weee Makanya sangat susah ditemui Anjir Gimana mas? Jobnya aman kan? Aman, aman Anjir Pada kesempatan ini, mas Arief akan membagikan ilmunya tentang apa? Tentang travel Rekomendasi tempat wisata di temanku, monggo mas Langsung aja ini? Iya Oke Oke Eh, destinasi pertama itu adalah posong Kenapa aku ambil posong? Karena di sana itu adalah tempat favorit untuk berburu sunrise Jadi siapapun bisa berkunjung ke sana Bisa bersama keluarga Jadi bisa bersama pacar Bisa bersama teman-teman gitu kan Tapi yang paling recommended ke sana itu ya Paling bareng keluarga gitu aja Destinasi kedua setelah posong adalah Embung Kledung Kenapa aku ambil Embung Kledung? Karena di sana itu tempat-tempatnya sangat keren banget Di Embung Kledung itu Jadi kita bisa menikmati view Dua view sekaligus Viewnya itu kita diapit oleh Embung Embung itu adalah tempat penampungan air hujan Untuk pengairan persawahan yang ada di sekitar Untuk pengairan persawahan yang ada di sekitar Embung Kledung tersebut Nah Karena di situ view-nya sangat bagus Ada view di sebelah selatan Itu ada gunung sumbing Dan view di sebelah utara itu ada gunung sindoro Nah itu jika spot paling Spot favorit aku itu adalah dari utara Jadi kamera mengarah ke gunung sumbing Jadi backgroundnya itu lebih cakep Apalagi ada ikan-ikannya gitu Selanjutnya mana lagi pas? Mana lagi ya? Bentar Ada lagi Aku punya ini Curug Curug itu waterjun Jadi sebenarnya ada banyak ini curug Yang bagus di kabupaten Temanggung Cuman yang lebih bagus itu ada lagi Ada dua Kalau pilihan aku ya Pilihan aku yang suka jalan-jalan gitu Itu ada di Curug Titang Dan Curug Surodipo Kenapa aku pilih itu? Yang pertama nih Aku sebutin Curug Titang dulu ya Itu yang paling top recommended Itu kenapa yang paling bagus? Karena akses jalannya itu Deket ya Mudah ya Gak terlalu tinggi Gak terlalu rendah Cuman ya pas-pasan aja Sekitaran 10-15an menit lah Sampai sana Terus Yang kedua itu Aku lebih suka karena DR terjunya pendek Karena gak terlalu tinggi Gak terlalu pendek gitu lah Makanya pas Terus di bawahnya itu Ada bisa buat berenang gitu Itu Salah satu Curug yang Emang bener-bener recommended lah Gitu lah Terus ada lagi Kalau di frame kamera ini ya Itu paling cakep itu ya Emang Curug Titang itu Paling cakep Jadi Destinasi selanjutnya Destinasi ketiga Destinasi favorit ya Destinasi favorit yang ada di Temanggung itu Ke Curug Surodipo Kalian tau dimana? Itu ada di Wonoboyo Ya Tepatnya berapa jam ya? Sekitar 1-1,5 jam Dari pusat kota Temanggung Setelah kita sampai di Curugin ya Itu kita harus jalan dulu Kita harus trekking dulu Sampai ke Curugnya gitu kan Nah itu sangat Trekkingnya sangat tinggi Cuman Ya siap-siap aja Bawa bekal aja gitu ya Jadi Ke Curug Surodipo itu Itu lebih prefer sama temen-temen Kalau sama keluarga jangan deh Tapi mantap Tapi keren Viewnya keren Emang Aku rekomendasi spot terbaik Itu emang dari atas Tapi kalau kalian mau kesana Ncoba dua-duanya Kalian mending kemana dulu ya Kalau aku kemarin ke atas dulu Jadi naik dulu Baru Setelah puas ke atas Baru nanti turun gitu Gitu aja sih Oke Selanjutnya mana lagi Bas Selanjutnya ada lagi nih Ini Aku punya satu destinasi Itu tentang Ini Budaya Eh budaya atau Heritage sih Kalau Candi Apa ya Peninggalan sejarah Peninggalan bersejarah Ada dua Kalau yang Peninggalan bersejarah Itu ada di situ Sedihangan Cuman kalau yang Di Peninggalan buatan Itu ada di Air mata jumprit Tumbul jumprit ya Nah Itu sangat bagus Kalau buat foto-foto aja Gitu Cuman aku lebih Ngedetailin ke Ini aja sih Situs liangan dulu ya Kalau situs liangan itu Kenapa aku milih itu Karena Ya cuman itu aja sih Yang ada di manggung Jadi itu paling destinasi Unggulan Di kategori Peninggalan bersejarah Gitu Cuman sekarang kan Masih dalam tahap Pemugaran Jadinya Ya it's okay lah Masih tet bagus Cuman ada ini Jam-jam bagusnya Kalau ke sana Itu ada-ada Iya Jadi aku pernah datang ke sana Subuh-subuh ya Sampai sana itu Dapet sunrise Wah Keren banget pokoknya Di sana Selanjutnya itu Ada lagi Umbul Jumprit ya Kenapa aku pilih Umbul Jumprit Karena itu berdekatan Dengan situs liangan Jadi aku ngambil Destinasi selan Umbul Jumprit Ke Eh maaf Balik Dari liangan Ke Umbul Jumprit itu Aku lebih prefer Karena itu masih pagi Masih dapet cahaya Nah di sana itu Aku lebih suka Ini Miniaturnya Apa Arsitekturnya Iya Arsitekturnya Itu Yang kedua Aku lebih suka Kalau ke sana itu Biasa ini Apa Ngambil air Iya Cuman sekedar Buat cuci muka lah Atau cuci tangan Bersih-bersih gitu lah Seker Iya Adem banget pokoknya Di sana Asik Terus Aku gak lupa Kalau ke sana Pasti foto-foto Di Itu di depan Di Arsitekturnya Di Apa Candi Gapura Iya Gapura Itu di sana Terus Kalau Animal itu Bisa di sana ada monyet Oke Jadi destinasi ke tujuh itu Aku pilih di Embung Tlogo Pucang Kenapa nih aku pilih Embung Tlogo Pucang Nah pasti kalian bilang Ah biasa aja Ah jelek Cuman gitu-gedo doang Pasti bilang kayak gitu Nah ini aku kasih triknya nih Kalau ke sana itu Jangan siang-siang Atau pagi Kalau pagi boleh sih Tapi kalau siang itu jangan Cuman waktu paling recommended Jam Pas sore-sore Iya betul Sore-sore Cuman jam Yang paling bagus di sana Itu adalah jam 6 Sampai jam setengah 7 malam Itu Malam? Iya Jadi kita nunggu Sampai sunsetnya Turun Abis Iya Kan sunset abis Jam 6.40 nih Nah Setelah jam 6.40 Dia kan turun Terus itu masih ada Namanya Blue hour-nya sunset gitu Sunsetnya di sana itu Pas bagus banget Selain video ini Embung Embung Telago Pucang Eh namanya Embung Tuk Buntu Namanya Embung Tuk Buntu Embung Tuk Buntu Iya namanya itu Tapi lebih famous dengan Embung Telago Pucang Iya betul banget Destinasi yang terakhir Destinasi favorit adalah Pasar Papringan Nah Kalian bisa datang ke Pasar Papringan Pada hari Minggu Wage Dan Minggu Pond Kalian bisa cek di kalender Jawa Karena kalau cek di kalender Biasa Nggak bakalan nemu dah Dah Disana ada apa aja mas Oh disana ada apa aja Oke Yang pertama ada kearifan lokal Bahwa Orang-orangnya dan Apa ya Budaya mereka Kesarian mereka itu Masih Masih oke lah Masih seperti dulu Seperti di desa pada umumnya Terus Disana ada ini Kuliner Kuliner Nah Kuliner yang beda banget disana Itu ada Kuliner desok Kuliner jaman desok Zaman dulu gitu lah Itu dikemas pada tahun Ini Oh siap Modernisasi Dalam tradisional Nah Pasar nih Ada lagi Jajanan desok Aku paling suka apa juga Bajingan Ini nggak bakal Nisan sotet Karena nggak kasar Yang namanya Makanan tradisional Iya Has ke Itu khas Iya Itu ada sih dimanapun Cuman aku lebih prefer Kalian makan di Pasar Papringan Karena itu sangat Enak banget Disana ada Ada dua jenis Bajingan Yang pertama Bukan bajingan ini Cuman yang pertama adalah Bajingan singkong nih Jak Bajingan singkong Sama bajingan Apa itu namanya Apa sih Ada dua coy Yang satu aku lupa Ya pokoknya disana ada Ada dua Apoknya disana ada dua Dua bajingan Iya dua bajingan Dua bajingan Nggak nggak Kita anak-anak Anak baik kita disini Mantap Oh iya selain itu Bagi temen-temen yang Pengen tahu Mendalam tentang Pasar Papringan Bisa cek Video atau film dokumenter Yang udah dibikin Mas Arief Dan temen-temennya Iya betul Bisa cek Link di deskripsi mungkin Ada Ada Iya itu ada di youtube saya Selain itu temen-temen Kalau kepingin menonton Tempat-tempat wisata Atau ya Pokoknya segala tentang Traveling di Temanggung Bisa cek youtube channel Di channelnya Traveling Temanggung Kalian bisa lihat di Deskripsi atau di bawah sini Selain itu Silahkan temen-temen Bisa follow Instagram Mas Arief Di Instagram At apa Di Instagram Arief Triad Maja Mungkin cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Mas Arief Yuk Sama-sama Sukses terus bang Amin